Intro Cuy disini udah lama banget Gue gak buat konten motovlog lagi Emang ini bukan channel khusus motovlog Bukan buat jalan kemana 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 gitu cuy Tapi sesekali gue buat konten motovlog Biar buat refreshing otak gue juga Dan sedikit sedikit menghibur lo Meskipun gak jelas banget rute yang gue tuju kemana Oh iya btw ini lo bisa liat satria ini Udah nganggur banget cuy Jadi ini motor cuman gue pake buat konten to doang Sama mobil disebelahnya Cuman buat konten doang Dan ada beberapa motor juga disini Yang kepake sama sekali Enggak cuman buat konten doang dan bedebu Jadi Udah banyak juga yang Komen di kolom komentar Bang motovlog lagi dong bang jalan-jalan coba kemana Kayak gitu yaudah tapi lo liat dulu cuy Ini kendaraannya Bedebu banget dan gak dipake Sama sekali dan kebetulan Gue nempatin kendaraan-kendaraan gue yang buat konten itu jauh Yang biasa gue stay di Bandung Dan ini tempatnya Posisinya ada di daerah Banten Nah Jadi Agak sedikit susah kalo gue bikin konten kendaraan Atau vlog-vlog gitu cuy Nah ini lo bisa liat debunya Sampai gue bisa gambar sesuatu disini Ini udah tebel banget sih debunya Lo bisa liat Sini di bagian bawah jok bodinya Itu pun tebel banget debu-debunya Sama sekali Mending lah kalo dicuci Tapi gak dipake Ini motor Bener-bener Kena Kena panas Terus kena hujan Kena debu Tapi kayaknya gak pernah hujan disini Jadi debu aja gitu Sesekali kayaknya pernah grimis Lo bisa liat disini Kayak ada bekas-bekas air Dan lo bisa liat disini kondisinya Ini motor masih prima banget cuy Masih prima Terakhir kan gue waktu ngangkat motor ini Kilometernya masih di bawah 5 ribu kan Nah sekarang kilometernya udah di atas 15 ribu Karena ini sempet gue pake buat Turing ke daerah Bandung Terus turing ke daerah Tanjung Lesung Turing ke daerah Jawa Dan ini motor enak kalo buat sendiri ya Tapi kalo buat boncengan berdua Agak lumayan pegal Lo bisa liat joknya disini Ini menandakan sama sekali Gak bisa Bukan gak bisa gak pernah dipake cuy Lo bisa liat ini joknya Debuh banget Ya kali kalo abis dipake terus Masih ada debunya Berarti pantat lo juga ada debunya dong Ini lo bisa liat Covering bawahnya juga Ya terakhir riding Dan gak disiram sama sekali Dan ya sekarang sudah ditutupin Debuh yang lumayan tebal Lo bisa liat juga Housing mesinnya Crank cashnya Semuanya Bedebuh banget Dan Intinya-intinya lo bisa liat nih cuy Ini bagian mesinnya masih bening Dan Ini motor Terakhir sebelum gue Mati suriin Gue ganti oli dulu Meskipun sesekali Sesekali sempet dipanasin Sama yang jaga tempat gue disini Lo bisa liat Sini Pokoknya Ya gue nyalain dulu Dan ini motor gue panasin dulu Gue juga udah Kangen banget sama Satria ini Sorry bat nih Satria nih cuy Satu hal yang gue suka dari motor Satria yang injeksi ini Kalo lagi bonceng sendiri Terus gasnya Gue gas pol Gue pentokin Itu ngacir banget cuy Meskipun tetap ya Tetap ya Dua tak is the best Dan Itu gak ada lawannya Dua tak Jadi sebelum gue cuci ini motor Jadi kita nanti bakal motovlog sebentar beberapa menit Tapi sebelum itu gue cuci dulu Dan sebelum gue cuci gue panasin dulu Kayaknya udah kali ya Gak usah terlalu lama Oke disini apa aja yang gue siapin buat cuci motor Nah seperti yang lo liat di layar ini Lo bisa liat disini gue punya berbagai macam perlengkapan yang sangat pro untuk pencuci motor Salah satunya adalah Molto Puangi Ini berguna banget untuk nyiram jok Jadi dia meresap ke bagian jok Sehingga ada butiran-butiran harum di bagian jok Ya jadi kayak baru Nah ini adalah sunlight Disini sunlight ini berfungsi untuk melunturkan kuman-kuman di bodi motor satria gue 99,9999999999999999% Itu bakteri-bakteri yang lengket di debu-debu motor gue tuh luntur semua cuy Nah ini yang paling penting cuy Biar keliatan King Clong gimana gitu Tropical 2x penyaringan Ini minyak goreng yang spesial banget Kenapa harus 2x penyaringan Karena ampas-ampasnya jadi lebih halus lagi Dan ini berfungsi untuk semirban di motor gue Jadi King Clong Bahkan lebih King Clong dari kepalanya Pak Oga Nah ini Pepsoden ini berguna banget cuy Buat headlamp motor satria gue Yang kalau biasa kena matahari kan Kejemur Tuh kan motor gue gak pernah diatepin Gak pernah disarungin kan Di biarin aja berjemur Biar gak terlalu kuning Kita Pepsodenin Yang ini adalah sunslick black shine Ini berguna banget buat ban motor gue Biar gak rontok Kan kalau ban baru itu kan Kayak ada rambut-rambut halusnya Biar rambut-rambut halusnya gak rontok Dan biar pasir-pasir ketombe gak lengket Di ban gue pakein sunslick Biar makin adem Dan biar makin awet ban gue Biar ban gue tuh ada nutrisinya Dan ini adalah Vaseline Yang mengandung anti UV Yang dimana kalau udah diolesin Di bodi motor gue Dia melindungin cat motor gue Dari sinar UV Dijamin anti gosong Dan motor gue siap Turing-turing ke pantai Tanpa takut kena sinar UV Dan motor gue jadi kulitnya tuh Maksudnya bodinya tuh jadi halus cuy Jadi ya pokoknya jadi perfect dah Jadi ini adalah semua perlengkapan Yang gue punya untuk nyuci motor gue Btw gue gak punya ember Dan gak punya selang Ini gue minjam ke Tukang sebelah yang lagi bangun rumah Gue minjam sebentar embernya Tadi gue dikasihin bocor si akibat Dan gue minta lagi yang lain Ini gue Tetesin beberapa tetes sunlight Dan diaduk sebentar Gak usah terlalu lama Cukup 2 jam aja diaduk Abis itu diambil Akhirnya disiram ke bagian bangku Ke bagian bodi Semua headlamp Dashboard semuanya harus disiram Biar merata Nah karena 99,999999% Bakteri akan luntur Yang lengket pada debu motor gue ini Lu bisa lihat Ini sudah tersiramin Semua dengan cairan-cairan Sunlight Ini berguna banget Jadi noda-noda rendang Disini pada luntur semua cuy Gak ada lagi Lemak-lemak yang lengket Di bodi motor gue Dan Sisa-sisa minyak-minyak Yang membandel Juga luntur semua Dengan Tetesan sunlight Yang gue polesin Di larutan Yang gue aduk Di ember Tukang bangunan tadi Sini lu bisa lihat Sunslick black shine Kenapa? Karena ban gue warna hitam cuy Belum di Cet Belum dipirangin Nah lu bisa lihat Sini diaduk dulu Gak terlalu lama Diaduk cukup 4 jam Diaduk Sesuai takaran Lu aduknya halus rata Karena kalau gak rata Nanti dia Gelembungnya terlalu banyak Nah setelah diaduk Dan lu rasa Setelah Lu rasa Itu adukannya sudah merata Langsung aja lu sikatin Ke ban motor lu Dan Itu nanti meresap sendiri Di bagian karet-karetnya Yang dimana itu Menutupin keretakan-keretakan dini Yang lu timbulkan Hasil Dari hasil Jalan-jalan berlubang Lu bisa lihat nih Ini rambut-rambut Bannya ini nanti Setelah Esok Ada matahari Terbit Ini Rambut-rambut ban ini Numbuh lagi cuy Dan ini perfect banget Nah ini gue pakein Molto Ini berfungsi untuk jok Nanti dia meresap Di kulit-kulit sintetis Jok motor gua Yang dimana itu Menutrisi banget Di bagian busa-busanya Sehingga bakteri-bakteri Yang menjamur Di bagian busa gua Semuanya terangkat Lu bisa lihat Sini diperas Bagian lapkan ebonya Yang sudah direndam Molto tadi Nah lu bisa lihat sini Dan ini totally Semuanya sudah dirembesin Sama cairan Molto tadi Biarkan sekitar 40 hari Bagian jok ini Nah nanti dia meresap sendiri Dan bakteri-bakteri Bakal terangkat oleh Sinar UV Alias sinar matahari Dan selanjutnya adalah Pepsoden Jangan lupa diolesin Pepsoden Lu bisa lihat Ini kaca motor gua Udah kuning banget Diolesin dulu Pepsoden Biar kuningnya itu luntur Dan Biar gak ada Karang-karang Yang melekat Di bagian headlamp gua Setelah itu Nunggu sekitar 40 minggu Abis itu Dilap pakai tisu Jangan tisu magic cuy Dilap dulu pakai tisu Setelah dilap pakai tisu Tinggal disiram Pakai air Tapi Air yang khusus ya Air yang disiram Cairan sunlight tadi Tinggal disiram Lu bisa lihat Sini bening banget cuy Ini lebih bening Dibandingkan baru Yang baru udah bening Ini lebih bening lagi cuy Dibandingkan yang baru Jadi ini Core of the Core Headlamp yang paling bening Selanjutnya adalah Kita gunting dulu Tropical 2x penyaringannya Untuk Mengkilatkan bannya Cukup tetesin Beberapa tetes Ke tisunya Jangan terlalu lebay Karena nanti Terlalu kilat Yang dimana nanti Orang terlalu silobat Ngelihat ban motor lu Nah setelah itu Langsung digosok-gosok aja Ke bagian bannya Seperti ini Digosok-gosok Lu rasa udah kilat Coba lu diemin Beberapa saat Nanti lu lihat Hasilnya itu kilat banget cuy Untuk menggosokannya Coba lu Ulangin sekitar 2 atau 3 kali lapis Biar Kilatnya itu Terlihat banget Nah sekarang Coba lu lihat Betapa kilatnya Ban gua Setelah diolesin Minyak goreng 2 kali penyaringan Ini berguna banget cuy Jadi terlihat Lebih kilat Ini lebih bersih Dibandingkan lu cuci Di tempat motor steam Yakin deh Percaya sama gua Sekarang pakein Vaseline Berguna banget Untuk melindungin Kulit body motor lu Dari sinar UV Cukup diolesin aja Setelah diolesin Lu tunggu sekitar 25 jam Setelah itu Di hari esok Lu lap Pake tisu Ini gua langsung skip Lah pake tisu Nah setelah itu Coba lu lihat Betapa kilatnya motor gua Nah lu bisa lihat Ini kilat banget cuy Oke oke Kemana kita Sekarang akan menuju Jadi ceritanya gua Udah Gua teringat kan Waktu gua Abis dari Bandung Terus gua jalan ke tempat gua Untuk ngevlog Buat ngambil motor ini Lu bisa lihat Bukan lu ya Maksudnya gua 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 ngeliat Banyak banget Boca-boca Boca-boca kecil gitu Pacaran sambil makan cimol Nah gua jadi kangen cuy Jadi vlog ini temanya Mencari cimol Gua pengen nyari cimol Sama kentang Yang disatu padukan oleh Bumbu-bumbu Yang ada rasa keju-keju Kayaknya enak-enak parah Terus dimakan di pinggir jalan Sambil pakai motor satria Ada yang kurang sih Makan cimol Duduk di pinggir jalan Tinggal ganti pelak jari-jari Terus kenal pot bobok Buset Itu the best banget Itu settingan paling the best Di sore hari Apalagi di weekend Sambil boncengan cewek Sama cewek-cewek gitu Beuh Itu kayaknya Gimana gitu Itu dijamin Kalau orang tua lu liat Pasti bangga banget sama lu Ketika ketemu sama lu Di pinggir jalan Nah disini Gua lagi muter-muter Oh ya by the way Ini tempatnya yang biasa dipake Sih Kalau lu nanya Bang lu Lu mau vlognya dimana Jadi kalau lu pengen Buat foto-foto vlog gitu Terus lu pengen Cuman ngebacet-bacet doang Gua saranin Ini Di daerah Serpong Itu bagus banget Tempatnya yang biasa juga Sama reviewer-reviewer mobil Tuh kalau buat ngetes Ngetes mobil gitu Mereka biasanya Shooting di daerah sini Nah jadi ini salah satu spot Yang the best Buat motovlog bagi gua Nah lu bisa liat Sini jalanan lumayan sepi Padahal sini weekend Apalagi hari kerja Kalau hari kerja Biasanya ini mobil Sangat jarang sekali disini Untung ini bukan rawa-rawa Yang penuh dengan pepohonan Kalau gak bisa gawat juga sih Ini gua Ceritanya lagi nyari cimol Dan kebetulan Duit di dompet gua itu Cuman ada 4 ribu Sisanya receh-recehan Tadi udah ada Dua atau tiga orang Penjual cimol Gua pengen beli Tapi pake kartu flash Tapi mereka gak nerima Katanya udah Lagi bermasalah Untuk mesin flashnya Yaudah jadi gua nyari lagi Tukang cimol Yang mau gua beli 4 ribu Sebenernya gak 4 ribu sih Duit receh-an 200 perak itu ada banyak Gua rencana sih Mau beli 10 ribu Cimol dicampur kentang Lo terakhir makan cimol itu Umur berapa sih coba Atau berapa tahun yang lalu Gua terakhir makan cimol itu Udah lama banget Yang jelas Sebelum gua Buat channel ini Gua udah lama juga Gua gak makan cimol Kayaknya sekitar 5 atau 7 tahunan Gua gak makan cimol Itu gila banget sih Dan gua kangen banget sekarang Sama yang namanya cimol Oh iya cerita sedikit soal motor ini Gua sumpah kangen banget Sama motor Satria ini Yang poin yang beberapa Beberapa poin yang gua suka Dari motor ini Pertama adalah Shock dari motor ini tuh Jauh-jauh banget Lebih enak Dibandingkan Kalo gua bawa motor Matic Ya iyalah ini Lebih stiff joke ya Maksudnya lebih Peredamannya tuh Lebih bagus Karena dia pake monoshock Dan kalo pake motor Gua kan motor Matic Biasanya tuh Shocknya ada 2 kan Itu Berasa ngebanting banget Kalo lagi gak boncengan Nah itu Salah satunya sih Tapi Ada problemnya Gak gua suka dari motor ini Yaitu Salah satunya adalah Bagian couplingnya Coplingnya Gak terlalu Gua tuh orangnya Pengennya tuh Bukan masalah keras gak keras ya Kalo bawa motor tuh Pengennya tuh Megang satu tangan aja Kadang-kadang Sambil ngemil Kalo lagi lampu merah Sambil Setel musik Kalo lagi Lampu merah gua Setel musik tuh Biasanya kalo lagi Jalanan sepi ya Tapi kalo lewat Highway Kayak gitu Pokoknya jalan raya yang gede-gede gitu Gua biasanya gak nyetel musik Karena demi keamanan Dan safety gua juga Biasanya kalo udah deket rumah gua Gua baru nyetel musik Biar Ada moodnya sedikit Jadi gak gerasak Gerusak juga bawa motor Tapi Lebih baik sih Bawa motor gak usah pake musik Nah Terus Poin yang terakhir Yang gua suka dari motor ini Adalah iritnya Sumpah ini Irit 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 banget Terus Ini dari tadi gua nyari Abang-abang cimol Susah banget sih nyarinya Akhirnya kesampaian juga coy Dapet juga cimolnya Dicampur kentan Dan dicampur bumbu-bumbu Kayak gitu ya Ini sedap sedap Ini gurih gurih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax